Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Meski melarang mudik, Menteri Perhubungan minta penanganan larangan mudik tetap dilakukan secara humanis. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah melarang mudik lebaran berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Sosialisasi larangan mudik pada 12 hingga 25 April. Ada 333 titik penyekatan di jalur atreri maupun tol, baik menuju Jawa ataupun luar Jawa. Kakor Lantas Pori, Irjen Polisi Istiono saat meninjau arus balik libur pascah menegaskan, warga yang nekat mudik akan diminta putar balik. Meski tegas, namun pelanggaran mudik akan tetap dilakukan dengan humanis. Bagi yang melanggar, tetap kita putar balikkan untuk kembali di rumah saja. Untuk yang tetap membandel, kita putar balikkan, biarpun dia nanti ngerobos jalan tikus. Dari Jakarta, antara Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat ketahuan, Jawa Tengah putar balikkan. Atau kalau sudah kandung mendahului, di wilayah sudah ada sanksi, yaitu karantina bagi yang melanggar. Kita melakukan koordinasi tentang bagaimana tindak lanjut dari seksor perhubungan, agar ini di satu sisi kita melakukan low information secara tegas, tetapi ada unsur-unsur humanis yang harus dipikirkan. Nah, oleh caranya saya menugaskan Pak Dirian Darat dan Dirian-Dirian yang lain untuk koordinasi dengan Kakor Lantas dan Bukuh Tugas. Insya Allah apa yang dilakukan itu tetap tegas, tetapi humanis. Selain melarang mudik untuk menekan penyebaran COVID-19, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro juga diperpanjang selama dua pekan ke depan. Pada PPKM Mikro 6 hingga 19 April 2021, ada penambahan lima provinsi Kalimantan Utara, Aceh, Rio, Sumatera Selatan, dan Papua. Sementara 15 provinsi diantaranya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan Barat, seluruh Pulau Jawa dan Bali, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara juga tetap memberlakukan PPKM. Tim Liputan AI News melaporkan.